Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa Jaksa Nonaktif Pinangki Malasari menjalani sidang perdana di PNTP KOR Jakarta Pusat. Agenda sidang adalah mendengarkan dakwaan Jaksa. Sidang perdana Jaksa Nonaktif Pinangki rencananya digelar pukul 9 pagi. Kejagung menaikkan berkas penyidikan Pinangki ke tingkat pengadilan dengan dakwaan kumulatif, yakni tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan pemufakatan jahat. Sidang digelar secara fisik dengan kehadiran terdakwa. Pinangki diduga terlibat dalam rencana pengurusan fatwa MA terkait kasus Joko Chandra. Ya tentu kita sudah mempelajari dakwaan yang sudah diberikan kepada Bu Pinangki maupun dari tim penasihat hukum. Ada tiga dakwaan ya. Dakwaan pertama pasal 5, kemudian ada juga pasal 11, kemudian ada juga TPPU dan pemufakatan jahat. Di semua hal ini, kira-kira apakah hal ini sudah sesuai atau tidak dengan apa yang disampaikan selama penyidikan ini.